Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merangkai perpipaan pada tandon air Atau orang kadang menyebut istilahnya Toren gitu ya Saya nggak tahu mungkin zaman dulu ada yang mereknya Toren Punya saya sendiri ini mereknya Penguin ya Nah nanti bagaimana cara merangkai pipanya Sebetulnya sangat bermacam-macam ya tergantung peruntukannya Saya sendiri di sini memakai tandon atau Toren ini hanya untuk menyimpan air ya Jadi air di ini kebetulan saya berada di kota Batam Air di sini jarang mati sehingga saya hampir tidak pernah membutuhkan ini Tetapi dalam waktu mungkin dalam waktu satu tahun ya mungkin ada satu dua hari mati Maka saya memerlukannya karena saya nggak ingin satu atau dua hari itu nanti kesusahan Nah untuk kalian mungkin di sana di rumah kalian Kalian memakai tandon itu untuk misalkan menampung air dari sumur ya Kemudian biar memompanya nggak terus menerus Maka nanti rangkaiannya beda lagi Nah nanti semua rangkaian itu akan kita bahas satu persatu Nah kalau ternyata mungkin peruntukan kalian lain lagi Nanti kalian silakan tulis di kolom komentar Nanti saya akan berusaha menerangkan ke kalian bagaimana sebaiknya merangkai perpipaan itu Nah dalam rangkaian perpipaan sendiri sebaiknya kita memperhatikan sehingga apa Rangkaian kita efisien nggak buang-buang energi Nanti saya akan terangkan bagaimana ceritanya buang-buang energi bagaimana agar lebih efisien Ayo kita ikuti ya Nah dalam rangkaian perpipaan tandon saya ini Saya ada kelupaan memasang satu buah peralatan yaitu check valve yang berada di atas ini Seharusnya saya pasangkan check valve Nah sekalian mari kita lihat ya bagaimana cara pemasangan check valve Check valve sendiri adalah bentuknya seperti ini Ini sebetulnya ada dua macam bentuk check valve ya Check valve ini dia fungsinya adalah agar air bisa mengalir dari satu arah ke arah satunya Dalam hal ini kita bisa lihat disini ada tanda panah Nah berarti ini air hanya bisa mengalir ke arah kanan disini ya Nah nanti saya akan pasangkan disini Nah tentu saja cara pemasangannya nggak bisa langsung saya lem dengan pipa Nanti ada sambungan-sambungannya Nah check valve sendiri ada dua macam Ini yang saya pegang ini namanya spring check valve ya Karena di dalamnya ada springnya Kalian lihat kalau saya pencet-pencet ini Nah dia baru terbuka Lihat Nah berarti air hanya bisa mengalir dari arah sini Karena kalau ditekan terbuka dia ya Lihat Tapi kalau dari arah sebaliknya dia nggak bisa karena tertutup Nah model satu lagi ini adalah Model Swing ya Model swing karena dia di dalam itu ada semacam kayak pintu Dia kalau terdorong air dari sini dia terbuka Kalau terdorong air dari kiri dia akan menutup Begitu ya Fungsinya sama Tapi kelemahan yang ini Dia Hanya bisa dipasang di posisi horizontal seperti ini Sedangkan yang spring check valve ini Saya mau pasang horizontal disini bisa Eh vertikal ya Seperti ini bisa Nah kalau ini swing Dia di dalam itu kayak ada pintunya gini Pintu ini terdorong oleh air dia terbuka Nah kalau dia ditaruh di posisi Ke atas kartikal kayak gini Dia nanti swing pintunya membuka Dia takutnya nggak bisa nutup lagi Seperti ini ya Ini kelemahannya Nah kalau spring check valve ini pun punya kelemahan sendiri Dia kalau tekanan airnya nggak terlalu kuat Dia nggak bisa terbuka Lihat ya karena ini dia ada pairnya yang didorong Nah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah kalau ini saya lebih sukanya Karena dia tidak membutuhkan tekanan sama sekali Air mengalir bisa mengalir begitu saja Tapi kalau yang ini dia butuh tekanan sedikit Untuk bisa membuka valve-nya Oke sekarang kita lihat ya Videonya bagaimana cara merangkai check valve ini Nah meskipun kita hanya ingin memasang satu buah check valve disini Tapi tetek bengeknya banyak ya Kita harus punya ini 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 Terus untuk menyambung ini dan ini kita perlu Kipa ya Kita check dulu Yang pendek ya Saya suka pendek Kalau mau merangkai ini Saya lebih suka dikasarin dulu ya Agar lemnya lebih kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pasang silteb ya Ingat ya namanya silteb bukan solatif Atau solutif Atau isolatif Ada tulisannya ini disini Silteb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang Check valve sudah terpasang Sekarang kita akan pelajari Bagaimana sih Cara kerja rangkaian ini Jadi untuk diingat Jadi untuk diingat Ini tadi seperti saya bilang Ini tandon hanya untuk penyimpanan air Hanya untuk emergensi Tidak untuk pemakaian sehari-hari Tidak untuk pemakaian sehari-hari Jadi nanti Yang lainnya akan Saya terangkan ya Kalau untuk keperluan lain Oke Seperti kalian lihat Ini berada di lantai 2 Ya sehingga Dia hanya bisa dipakai di lantai 1 Kenapa? Karena Kalau dipakai di lantai 2 Ketinggiannya sama air Tidak akan bisa mengalir Nah ini Saya mengambil sumber air ini Dari Mencabangkan Ini ya Kran ya Tadinya hanya ada kran Terus saya cabangkan disini Nah Ini di beberapa tempat Kalian akan melihat Ada istilahnya itu Union Atau Orang pertukangan Biasanya nyebutnya Watermoor Nah ini sebetulnya ya Untuk memudahkan kita Kalau mau Misalkan disini Nanti ada kebocoran Kita kan harus memutar Nah untuk memutar ini Karena disini Sudah dilem semua Kan kesulitan Jadi ini bisa dibongkar disini Lihat Bukan Kalau ini bisa kita bongkar Maka kita bisa meluruskan Yang daerah sini Oke Jadi cara kerjanya Ketika Kita sedang Mengelakukan pengisian Air tandon ini Air dari Pencabangan Kran tadi itu Akan Kesana Terus Di T ini Air tidak akan bisa Mengalir ke Lewat bawah situ Karena apa Disana sudah saya Pasang cek valve yang Dia hanya bisa Mengalir ke kiri Tidak bisa ke kanan Nah sehingga Air akan mengalir Melalui sini Cek valve ini Dia bisa Lewat ya Terus Masuk ke sini Kemudian Agar tandon ini Tidak luber Saya tidak harus Menjaga terus ya Jadi di dalamnya Saya pasang Kartu pelampung Atau Float valve Istilahnya ya Bentuknya seperti apa Silahkan dilihat Seperti ini Nah cara kerja Float valve Seperti ini Lihat ya Disini pelampung Disini valvenya Kalau air levelnya turun Maka pelampung turun Ya Coba saya pencet valvenya Agar turun Kalau level air sudah naik Maka dia akan berhenti sendiri Nah Ketika Misalkan Suplai air dari sini mati ya Sehingga di lantai bawah Nanti saya butuh Memakai air Maka Air akan Mengalir lewat sini Nah ini kebetulan Saya pasang valve Biar Ini harusnya dibuka Seperti ini ya Biar dia bisa mengalir Nah dia bisa mengalir Malah di cek valve ini Terus Sini Terus lanjut kesana Nah seperti itu Mudah saja ya Nah kenapa ini Saya pasang valve Seperti ini Kadang-kadang kita kan ingin Merbaiki Mungkin ada kebocoran disini Caranya ya Kita tutup dulu Seperti ini Biar kita gak buang-buang air Yang di dalam tangki Nah sekarang waktunya Saya akan menerangkan Tiga macam Rangkaian Pertipaan Pada Tandon Ya Yang pertama ini Nanti Rangkaiannya Seperti Yang tadi saya Tunjukkan Di rumah saya Rangkaian Yang kedua ini Ini yang Menurut saya Tidak efisien Dan banyak Dipakai Di rumah-rumah Yang saya Jumbai Kemudian Yang terakhir ini Agak lain Karena nanti dia Memompak air Dari sumur Untuk dipakai Di keperluan Yang dua Ini Adalah rangkaian Perpipaan Dari PDAM Ya Atau pump Saya singkat pump Di sini Perusahaan air minum Oke sekarang Kita bahas dulu Yang pertama Oke kita mulai Dari ini aja ya Ini Kesalahan umum Yang seringkali Saya jumbai Sekarang kita Perhatikan dulu Pada air pump Itu Biasanya Disuplai Air Dengan tekanan Sekitar Yang pernah saya jumbai 4 atmosfer Jadi 4 ATM ini Kalau untuk Nyiram Nyiram-nyiram Atau untuk Mandi Atau untuk Cukup kencang Alirannya ya 4 ATM Nah kemudian Apa yang salah Di sini Kita lihat ya Air pump ini Kalau dialirkan Langsung Hanya ke Tandon Ya Atau torrent Ini Maka Ketika torrent Ini penuh Ya Ini Float valve ini Atau katup Pelampung ini Dia akan menutup Suplai air Dari sini Ya Sehingga air Terhenti Sampai situ Saja Oke Jadi tekanan 4 ATM Berhenti Sampai Di sini Nah kemudian Untuk pemakaian Sehari-hari Orang kemudian Mengandalkan Tekanan Akibat Ketinggian Dari Tandon ini Misalkan Tandon ini Diletakkan Di Ketinggian 4 meter Ya Maka Air akan Mengalir Ke bawah Dengan Tekanan Ya Ini yang Perlu diperhatikan Tekanan Di sini Nanti Sisanya Mungkin Tinggal Berapa Karena Ketinggian 4 meter Maka Dia 0,4 ATM Di sini 0,4 ATM Nah Sehingga Air tidak Lagi kencang Setelah Sampai Di sini Nah Konyolnya Beberapa Orang itu Karena Merasa Kok Tidak Kencang Maka Dia Menambahkan Pompa Di sini Jadi Ditambahkan Pompa Untuk Menaikkan Tekanannya Menjadi 4 ATM Misalkan Nah Jadi lucu Ya Di sini Air Dihentikan 4 ATM Sampai Tandon Kemudian Kesininya Dia memakai pompa Jadi Tidak efisien Kenapa Karena Tekanan yang sudah ada Dia buang Dihentikan Sampai sini Kemudian Dia membuat Tekanan baru Dengan pompa Yang mana Pompa Bahkan tidak Gratis Yang pertama Beli Yang kedua Listriknya Juga harus Bayar Nah oke Saya menawarkan Kenapa Tidak Di Rangkai Seperti ini Saja Kita perhatikan Sekarang Kalau rangkaian Sama seperti Tadi Dari pump Ini tekanannya 4 ATM Nah Tekanan 4 ATM Ini Ini bisa Mengalir Kemana-mana Bisa Mengisi Tandon Bisa juga Langsung Kita pakai Di dapur Di kamar mandi Untuk Nyiram-nyiram Bunga Misalkan Jadi Disini Kita dapat Tekanan Berapa 4 ATM Ya 4 ATM Karena Langsung Dari pump Nah Di saat Yang sama Ketika Kita tidak Memakai Air Disini Maka Air Akan Mengalir Ke atas Lihat Dia akan Mengisi Ketandon Hingga Penuh Sampai Penuh Gitu Ketika Penuh Float Pulp Ini Menutup Berhenti Air Disini Jadi Tekanan Di pipa Ini 4 ATM Sama Semua Nah Jadi Disini Jelas Sekarang Kita Disini Selalu Mendapatkan Tekanan 4 ATM Kemudian Pengisian Tandon Juga Lancar Sehingga Kita Tidak Perlu Menambah Pompa Lagi Karena Disini Sudah 4 ATM Lalu Kapan Kita Memakai Tandon Ini Kalau Disini Tadi Air Tandon Ini Memang Dipakai Terus Karena Dia Dilewatkan Dari Pump Selalu Masuk Sini Kemudian Dipakai Tapi Disini Saya Jarang Memakainya Kenapa Kalau Tekanannya Disini 4 ATM Terus Maka Ya Saya Tidak Pernah 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 Disini Lagi Karena Tekanan Dari Sini Sudah Tinggi Langsung Saya Pakai Nah Ketika Pump Mati Suatu Saat Misalkan Entah Ada Kebocoran Pipa Karena Galian Di Jalan Segala Macam Ini Mati Misalkan Tandon Maka Tandon Ini Jadi Airnya Nanti Akan Mengalir Kesini Kemudian Kesana Terus Ini Ya Nah Mungkin Kawan-kawan Ada yang Bertanya-tanya Loh Pak Kenapa Kok Harus Begini Ya Ini Kebetulan Tadi Di rumah Saya Rangkaiannya Seperti Ini Tapi Idealnya Idealnya Adalah Rata Kesini Ya Paling Tidak Seperti Nah Saya Tidak Memungkinkan Untuk Membuat Pipa Yang Rata Dengan Keluaran Ini Sehingga Saya Membuatnya Seperti Ini Nah Mungkin Kalian Akan Pertanya-tanya Apakah Nanti Pipa Saya Atau Air Saya Bisa Sampai Abis Keluar Kesana Nanti Saya Buatkan Simulasinya Kalau Kalian Tertarik Mungkin Di Akhir Video Baik Mudah-mudahan Disini Sudah Jelas Ya Ini Efisien Yang Ini Tidak Efisien Oke Sekarang Rangkaian Yang Ketiga Kalau Rangkaian Ini Tidak Akan Kita Bandingkan Dengan Rangkaian Yang Sebelumnya Jadi Rangkaian Ini Beda Ini Adalah Pemakaian Untuk Misalkan Di rumah Kalian Kalian Punya Sumur Kemudian Kalian Tidak Ingin Memompah Terus Menerus Jadi Kalian Ingin Menyimpan Airnya Itu Di Tandon Atau Di Toren Maka Rangkaiannya Seperti Ini Dari Sumur Nanti Kalian Pompakan Kalian Sisa Pake Pompah Ini Kemudian Dimasukkan Ke Tandon Dari Sini Akan Di Isi Nah Seperti Itu Nanti Pemakaiannya Ya Mau Nggak Mau Karena Kalian Nggak Mau Pake Pompa Inilah Inilah Tekanannya Tergantung Ketinggian Ketinggian Kalau Ketinggian 10 Meter Kalian Akan Dapatkan Tekanan 1 ATM Kalau Ketinggian Kalian Hanya 4 Meter 0,4 Kira 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 Nah Disini Ada yang Agak Lain Disini Kita Nggak Pake Float Valve Lagi Disini Kita Pake Namanya Level Switch Ya Orang Kebanyakan Menyebutnya Radar Mungkin Zaman Dulu Ada yang Meraknya Radar Tapi Sebetulnya Ini Adalah Water Level Switch Artinya Apa Dia Bekerja Dengan Cara Merasakan Ketinggian Ini Ada Dua Pelampung Nanti Pelampung Ini Kalau Terangkat Dua Duanya Dia Akan Mematikan Atau Memutus Switch Disini Switch Ini Dia Nanti Akan Kabel Itu Dipake Untuk Menjalankan Pompa Ini Nah Bagaimana Cara Kerja Switch Ini Kalian Silahkan Nanti Cek Di Video Yang Video Saya Yang Lain Saya Sudah Pernah Membahasnya Nanti Linknya Bisa Kalian Lihat Di Kolom Description Atau Nanti Mungkin Saya Tampilkan Di Akhir Video Nah Peralatan Peralatan Yang Kalian Butuhkan Kalau Disini Pertama Yang Mutlak Ya Kalau Pompa Ini Kalian Itu Harus Punya Namanya Ini Disini Itu Foot Valve Nanti Gambarnya Saya Tampilkan Disini Nah Foot Valve Ini Dia Berfungsi Agar Kalian Tidak Mancing Mancing Terus Ini Namanya Priming Dalam Bahasa Inggris Kalau Kalau Orang Kita Nyebut Mancing Jadi Kalau Ini Masih Kosong Masih Kering Pipanya Kita Harus Mengisi Dulu Kita Isi Sehingga Pipa Ini Berisi Baru Bisa Disak Terus Didorong Ke Atas Baik Demikian Dulu Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Untuk Kalian Kalau Kalian Memiliki Masalah Kenapa Airnya Alirannya Kecil Kemudian Kenapa Juga Malah Tidak Keluar Sama Sekali Silahkan Kalian Tulis Di kolom Komentar Nanti Kita Akan Bahas Sama Sama Oke Sekarang Air Sudah Setinggi Itu Sudah Penuh Nanti Sekarang Saya Akan Membuka Tutup Yang Di Bawah Terus Kita Perhatikan Sama Sama Nanti Airnya Turun Sampai Seberapa Oke Air Sudah Terlihat Mengalir Ya Sana Kita Perhatikan Level Potalnya Airnya Di Dalam Potal Ya Ternyata Dia Meskipun Selangnya Setinggi Itu Air Tetap Mengalir Terus Sampai Ke Lihat Kita Lihat Sampai Seberapa Ya Ternyata Air Mengalir Sampai Habis Ternyata